Tiga bulan sudah kita berperang melawan pandemi COVID-19. Menyiasati ekspansi COVID-19, pemerintah menyiapkan strategi, yaitu hidup berdampingan dengan COVID-19. Demi menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya, kebijakan New Normal menjadi pilihannya. New Normal diberlakukan lantaran tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Pula tidak mungkin seluruh aktivitas sosial dan ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total, PHK masal, dan bahkan krisis sosial. COVID-19 memang sudah menjangkit secara internasional dan menjadi ancaman global. Namun New Normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah COVID-19 masih ada di sekitar kita. Karenanya aktivitas ekonomi dan publik pun diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan secara lebih ketat dan disiplin. Lantas bagaimana cara menjalani New Normal di tengah pandemi COVID-19? Tetap terapkan protokol kesehatan baik di rumah, di kantor maupun di tempat publik. Membiasakan menggunakan masker, membudayakan rajin cuci tangan, selalu menjaga jarak fisik, menjadi kunci hidup sehat dalam kondisi New Normal. Pemerintah pusat dan daerah pun saling bersinergi untuk memastikan pemeriksaan kesehatan secara masif. Tersedianya sarana perawatan dan peralatan medis melindungi mereka yang paling rentan melalui penyiapan pengamanan sosial yang tepat sasaran dan perlindungan kesehatan. Selain itu, untuk memastikan New Normal berjalan dengan baik, maka pemerintah melakukan upaya sistematis, terkoordinasi, dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan penegakan hukum, termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus baru COVID-19. Memang, kenormalan baru atau New Normal sama sekali belum menjadi kemenangan melawan COVID. Namun, New Normal menjadi upaya produktif, namun tetap aman dari serangan COVID-19. Pertaruhan ini bergantung pada kedisiplinan orang per orang. Stop menyebarkan energi negatif yang berpotensi menimbulkan kecemasan publik. Jangan sampai pengorbanan seluruh lapisan masyarakat selama 3 bulan ini menjadi kesiasiaan. Jika Anda cemas, lindungilah diri Anda dan keluarga.